selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya di sini yes jadi hari ini saya sedang berada di Astra Motor Mandela Bali jadi ini ada launching si all new Honda ada CBR150R ya itu di belakang lagi grafis ya BBB ya Oke jadi videonya video first impression dari all new CBR150R seperti apa nanti tampilannya tetap station ya seperti apa tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe channel saya DK8000 dan juga channel baru saya Hotel Resto link yang nanti ada di atas sana Oke kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton selamat menikmati yuk inilah dia Honda CBR150 tepatnya all new CBR150 ya ini dia kawan-kawan lihat tampilannya jadi tampilannya udah mirip banget seperti Honda CBR250R ya jadi memang ini untuk mengakomodasi kawan-kawan yang ingin memiliki Honda CBR250R tapi dari sisi dana masih bisa di harga CBR150R yang ada versi all new CBR150R oke kita lihat aja yang pasti sebenarnya sih bedanya gitu kan oke yang kita lihat di sini aja langsung yang pasti kelihatan banget itu ada dari fairingnya ya ini fairing CBR250R nya tampilannya seperti ini kita lihat dari depan nih lihat jadi kan mirip banget nih kayak CBR250R ya yang versi Repsol lampunya dipertemukan semua lampunya udah LED ya baik headlampnya lalu disini juga ada penyematan suspensi upside down ya warnanya warna gold jadi bener-bener kelihatan banget ya i-catching banget ya terus disini juga spugbornya udah racing juga udah kelihatan oke banget terus yang juga dipertahankan dari CBR150R yang lama adalah dari sisi disc brake nya dia menggunakan disc brake yang wave bergelombang wave itu dibilang karena bergelombang ini ya gitu terus dari velgnya masih sama band yang dibelaki pun masih sama ukurannya 100 per 80 ring 17 oke terus nih sudah nah disini juga ada bukan aksesoris ini ya nih lubangnya beneran bisa masuk jadi dia tembusnya di sini nanti di sana aja dah tuh kelihatan kan itu ada lubangnya tuh jadi dia bisa ngalir anginnya terus di sini juga siripnya ini juga dipertahankan juga itu dia tadi lubang yang saya bilang sepatan mirip kayak punya CBR150RR lalu disini juga ada lubang kayak gini lubang angin untuk mendinginkan dari si kenal pot dari sini ces gitu ya ini juga untuk mendinginkan mesin juga ya dari sisi mesin sama seperti Honda CBR150R yang lama ya rangkai juga sama cuman bedanya kalau di mesin itu dia ada penambahan penambahan assist slipper clutch ya fungsinya itu pada saat deselerasi sih intinya jadi biar enggak terlalu ngeden jadi dia juga hmm sebagian kayak gitu jadi dia lebih halus ya ya kurang lebih seperti itu rangka juga masih sama pakai rangka diamond seperti yang lama ya kenal pot juga masih masih sama seperti yang yang lama eh first step sama yang beda cuman sekarang ada di gue di belakangnya juga oke sebelum ke belakang kita ke atas dulu loncat-loncat sih iya sih lupa saya ini dia tampilannya jadi stang masih ada di atas yok ya data segitiga dan ini juga warna biru mirip kayak punya CBR250RR ya ini terus kita download speedometernya ya tuh dia masih sama seperti CBR150R yang lama cuman di sini ada lebih berwarna aja sih ya ini ada warna merah-merahnya di sini jadi kelihatan lebih manis saja ya oke terus ini juga dari sisi kaca fairingnya juga masih kecil banget ya tidak seperti CBR250RR yang lebih panjang ini lebih kecil ya Nah di sini di Honda CBR250R ini dia enggak ada hazard dan juga tidak ada engine cut-off nya Kenapa nah nanti saya buatkan video tersendiri ya video Q&A untuk Onyus CBR150R ini ya thank you thank you nya nih dia menggunakan kondom ya jadi ini plastik dibaliknya ini baru thank you ini aslinya ya ini mungkin kalian ada yang nanya nih beli ini sebenarnya cowokan-cowokan apa sih nih ya Nah nanti kita bahas di Q&A nanti ya terus habis itu tanknya juga agak sedikit berbeda dibandingkan dengan 250RR ya ini mirip kayak CBR150R yang lama jadi ini sikunya nih nyiku banget nih kelihatannya ya jok berundak sama seperti yang lama terus dari bodi belakang disini juga ada kayak aksesoris ya jadi disini ini jari saya bisa masuk sih cuman dia enggak bisa sampai bolong banget tapi kayaknya bisa dimasukin nangin nih kayaknya ya lompok belakang stop lampnya seperti ini ya bertumbuk dua mirip juga seperti CBR250RR ya lompok sennya juga sudah LED juga sebelumnya sudah LED ini dia spag bar belakangnya seperti ini ya mirip seperti CBR250RR ban sama velet semua di belakangnya masih sama seperti CBR190R yang lama ya juga belakangnya juga pakai wave juga nih ya ban belakangnya menggunakan ukuran mana dia mana dia mana dia 130 per 70 ring 17 disini ya ini kebetulan yang kita lihatin videonya ini adalah yang versi Repsolnya ya Oh lengan ayun lengan ayun juga masih sama ya dari besi ya eh kepunyaan yang lama hagar juga masih sama BCBR150R yang lama Oke itu dia tampilan dari headlampenya ya dari headlampenya seperti ini Wow LED nya keren senya dimana beli nih kita coba sini sini terlalu letaknya disini ya terus belakang gimana belakang tampilannya seperti ini kalau di rem ya lampu ini nyala ya Oke sip untuk sobekernya ini lumayan nyaman ya untuk depannya lumayan empuk terus kalau belakang kita coba belakang agak keras oke nanti di video next video ini kalau udah panjang banget juga nih ya di next video akan saya ulas ya beberapa part yang bisa plug and play di CBR150R yang lama atau bisa ditambahkan nanti kita bikin video khusus Q&A aja oke secara-cara demikian saja dulu video first impression ketemu dengan all-new CBR150R jadi jangan lupa di like share komentar di subscribe di akal 8000 kita ketemu lagi nanti di video mendatang terima kasih have a nice day bye bye terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton